seperti ini ya teman-teman dia ada pinknya juga halo teman-teman ketemu lagi dengan channel setiawan ap disini atau sap garden indonesia video hari ini saya akan memperlihatkan satu buah koleksi lagi dari setiawan ap channel atau sap garden indonesia kali ini bukan dari begonia kali ini datang dari species atau jenis tanaman hias singonium oke kita akan ambil dua buah sampel oke ini dia sampelnya teman-teman ya ini adalah tanaman ya singonium yang umum di indonesia disebut dengan singonium mango elusion itu bukan nama indonesia ya nama luar tapi memang disebut juga disini mango elusion tulisannya seperti ini ya teman-teman mango elusion nah nah ini spesies singonium ini juga tersedia di toko kami di sap garden di alamat tokopedia.com slash sap garden ya teman-teman linknya saya tulis disini dan ada di kolom deskripsi juga tersedia di shopee kami linknya juga tersedia disitu untuk penanaman ini enggak terlalu susah ini kita lihat nih bagian daunnya dia berwarna warna hijau warna hijau tapi hijau muda banget kemudian di bagian tulang daun ada semburat seperti warna pink ya model batangnya seperti ini ini memang masih kecil tapi kalau sudah besar nanti itu bagus banget ya teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini juga tapi dia daunnya lebih besar nah yang kami jual ukurannya kira-kira kurang lebih segini kenapa kami enggak menjual yang besar ya karena memang untuk mengurangi kerusakan ya teman-teman ya istilahnya kalau paket semakin besar tuh semakin rentan rusak gitu karena dia apa gaya gravitasinya pasti waktu dibanting dilempar itu gaya gravitasinya pasti lebih besar seperti itu nah ini juga ada satu sampel lagi seperti ini ya teman-teman dia ada pinknya ada pinknya juga gitu nah ini cantik banget nih teman-teman dia termasuk ke dalam tanaman yas yang indoor tapi perlu juga sinar matahari sesekali jadi kalau pagi kalau bisa dijemur dijemur sebentar sampai maksimal dengan jam 10 penyiraman enggak usah terlalu sering jadi dua hari sekali bisa tapi itu tergantung dari bagaimana kondisi kota kalian kalau kalau kota kalian termasuk dataran rendah maka disarankan untuk menyiram dua hari sekali sehari sekali maksudnya kalau yang normal itu sehari dua hari sekali bisa kalau terlalu basah nanti dia gampang busuk ya teman-teman ya oke untuk perawatan enggak terlalu susah cukup seperti tadi kemudian pemberian pupuk juga enggak perlu jangan pakai pupuk kimia lebih pakai lebih baik pakai pupuk kandang atau kompos dan paling bagus itu tentu saja yang kompos apalagi kalau menggunakan daun serbihan daun bambu atau jasaan daun bambu nah kebetulan di tempat saya memang nggak pakai itu karena daun bambunya lagi habis dipakai buat para begonnya ini nanti kalau sudah tersedia lagi kami akan ganti medianya menjadi media tanam daun bambu seperti itu ya teman-teman nah ini dia adalah singonium mango allusion atau alusi alusi manga oke teman-teman kira-kira seperti itu aja pengenalan tanaman hias hari ini video hari ini dari channel youtube sap garden atau steon ap terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe share dan kirim komentar di bawah video ini terima kasih terima kasih